Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian kita ketemu lagi di channelnya Gino Samudera 22 nah nah bila teman-teman sekalian melalui video ini saya akan kembali berbagi informasi untuk teman-teman sekalian semoga nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian dimanapun teman-teman sedang berada nah langsung saja teman-teman sekalian supaya tidak panjang lebar melalui video ini saya akan membahas yang saat ini sedang viral ya di social media tentang mas Deni Apri Sani ya dari organisasi persaudaraan Setiahati Trate itu saudara saya satu organisasi dengan Gus Samudin Gus Samudin ini backgroundnya ilmu al-hikmah yang intinya dicuplikan videonya mas Deni sedikit yang saya nanti saya komentari ya saya komentari mas Deni ini kurang percaya atau tidak percaya dengan ilmu yang mentala-mentala yang diperagakan Gus Samudin ini yang saya dengar ya saya dengar yang saya lihat di tiktok ya gitu kurang percaya atau tidak percaya dengan ilmu mentala-mentala yang diperagakan Gus Samudin ini tadi sampai mas Deni bilang seperti ini kurang lebih seperti ini kalau emang itu beneran coba saya lempar nanti kalau apa yang saya lempar itu bisa mentala berarti berarti itu ilmunya beneran kurang lebih seperti itu ya nah sebelum saya membahas disini saya akan disclaimer dulu background saya disini adalah seorang praktisi bela diri saya dari PSAT persudahan setiap di Teratih saya pernah belajar bela diri pertama kedua kali saya nanti akan membahas dari sudut pandang ilmu al-hikmah karena saya dulu pernah belajar ilmu al-hikmah kebetulan keluarga besar saya dari ayah saya kakak saya kandung kakak ipar paman saya semua yang belajar ilmu hikmah atau ilmu al-hikmah yukannya yang ketiga saya akan berpendapat dari sudut pandang ilmu hipnotis karena ketiga ketiga-tiganya adalah ilmu yang saya kuasai jadi saya tidak akan membahas di luar tiga pakem ini ya tiga tiga bahasan inilah intinya karena saya tidak mungkin membahas di luar apa yang saya ketahui intinya seperti itu yang pertama langsung saja dari sudut pandang bela diri apakah ada sih ilmu pentala-pentala ilmu yang katanya penyebutannya ya macam-macam di luar sana ilmu yang katanya ilmu ladungi ilmu kontak ilmu jeblak ilmu hadiran ilmu karumahan dan lain-lain sebagainya ya apakah ada dalam bila diri pencaksilat nah di dalam pencaksilat terutama yang saya pelajari dari saya disahkan tahun 2009 Januari tanggal 7 sampai dengan sekarang saya tidak pernah melihat atau tidak pernah diajarkan oleh senior-senior saya atau di bawah saya yang ilmu yang untuk mentalkan lawan di dalam organisasi pencaksilat yang saya pelajar artinya kalau mas Denny itu beranggapan ilmu seperti ini tidak ada itu wajar karena di organisasi kami itu memang tidak diajarkan atau tidak ada tidak ada seperti itu ya hanya murni ilmu untuk bila diri tapi kalau misalnya ilmu seperti ilmu pernafasan ilmu meditasi dalam organisasi saya itu sempat saya diajarkan nah bukan untuk aneh-aneh tapi untuk seni pernafasan dan seni meditasi itu kan untuk melatih ketenangan jiwa bagaimana seorang pendekar seorang praktisi disimpulkan diri untuk bisa mengontrol dirinya untuk selalu tenang gitu kan ya tidak mudah terbawa emosi gitu kan ya dikit-dikit ngajak berantem dikit-dikit emosi seperti itu kan kurang lebih seperti itu nah yang kedua pendapat saya dari segi ilmu hikmah dulu nah ini kerjaan saya dulu itu kelakuan saya jadi yang main mentala-mentala gitu kita nyebutnya dulu ilmu karomahan nah ilmu karomahan itu dulu saya belajarnya ada mantra-nya ada wirid khususnya dan ada sara-saratnya salah satunya kita tidak boleh melakukan maksiat-maksiat artinya secara garis besar kita harus lebih menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan ketika kita semakin dekat dengan Tuhan ilmu itu nanti akan semakin bisa melekat ke dalam diri kita karena dalam ilmu ini kita meyakinin dulu ya itu mungkin dipertolongan dari Tuhan melalui amalan dan wirid-wirid yang kita lakukan itu tadi nah tapi ilmu karomahan ini tadi yang saya pelajari si mediator itu tadi kita sebutnya mediator ya biar lebih familiar mediator itu tadi ketika menyerang misalnya menyerang saya udah baca mantra ya udah baca mantra ya lalu kita diserang misalnya diserang yang nyerang itu itu harus dengan perasaan emosi ya dengan perasaan emosi dengan perasaan ada rasa menyakiti ada rasa zolim ingin menyakiti seperti itu jadi kalau misalnya orang biasa seperti ini kita nyerang-terang itu berpikir tonjok ya bisa tapi kalau misalnya orang itu ada unsur zolim ada perasaan zolim yang menyakiti itu akan mentah akan mentah akan tidak bisa menyentuh orang yang yang memiliki ilmu karomahan ini tadi ya atau ilmu laduni kita dulu nyebutnya seperti itu nah ilmu ilmu itu yang dulu saya pelajari pernah saya pelajari gitu terus yang kedua saya dulu pernah belajar juga ilmu hadiran disini mungkin pernah teman-teman pernah lihat ya di youtube atau di video-video di segala media lain ilmu hadiran ini agak sedikit beda dengan ilmu karomah yang saya pelajari ilmu hadiran ini biasanya kita isi dulu mediatornya isi entah itu dari berupa energi energi kita nyebutnya dulu penca silat goik jadi ketika seorang itu sudah diisi dia bisa penca penca sendiri gerak-gerak silat sendiri gerak-gerak silat sendiri atau diisi dengan kodam misalnya kodam macan kodam monyet kalau kodam macan biasanya silatnya bisa sambil gereng-gereng kayak macan sambil ngerangka-ngerangka sambil nyerang seperti itu bahasanya dulu pak macan pak monyet karena sudah lama tidak saya praktekan dari tahun sekitar tahun 2012 sampai 2015 itu sering saya praktekan tapi sampai dengan sekarang sudah tidak pernah saya praktekan tapi kalau saya pulang kampung di rumah saya masih lah saya permainan-permainan seperti itu masih sering masih sering dibuat pertunjukan karena emang keluarga besar saya ya seperti itu gitu terus pandangan saya yang ketiga melalui ilmu hipnosis bagaimana ilmu mentala-mentala itu menurut pandangan ilmu hipnosis seperti ini teman-teman saya jelaskan dulu dasarnya hipnosis hipnosis itu ada dua pertama hipnosis verbal yang kedua non-verbal hipnosis verbal itu bagaimana kita mempengaruhi seseorang kita mensugesti seseorang itu dengan kata-kata dengan verbal kita dengan kata-kata jadi kata-kata yang disusun berupa sugesti itu bisa mempengaruhi seseorang entah itu dari perasaannya maupun tindakannya itu tadi nah yang kedua ada hipnosis non-verbal nah ini yang terkesan sedikit kesannya sakti kalau teman-teman pernah lihat orang dilambekan tangan seperti ini seperti ini tiba-tiba tidur orang ditiup tiba-tiba tidur orang digoyang-goyang dari jarak jauh seperti ini terus ditiup tiba-tiba tidur orang dilempar kore orang dilempar apa tiba-tiba bisa tidur terus nah ini orang yang didorong dari jarak jauh bisa terpental nah ini yang kita bahaskan dalam ilmu hipnosis non-verbal atau mesmerism kita nyebutnya hipnosis tanpa kata ini bisa dilakukan teman-teman namun disini kuncinya bagaimana sih secara seseorang itu masuk dalam kondisi trans-hipnosis nah ketika seseorang masuk dalam kondisi trans-hipnosis maka seseorang bisa bisa merasakan fenomena ini bisa merasakan didorong dari jarak jauh dan sebagainya nah di youtube saya di tiktok saya ada yang menampilkan adegan-adegan seperti itu dan banyak sekali ya komentar-komentar yang alah itu settingan kalau emang itu beneran bisa gak ya dimana kamu saya ingin buktikan siapin kuburan kata ya nah saya sampai ngasih nomor telepon saya yaudah kita ketemuan kita bikin konten youtube gitu kita buktikan gitu saya disini bukan sombong tapi seperti itu memang bisa dipraktekan teman-teman dengan dengan cara saya dengan teknik saya karena kuncinya disini adalah bagaimana caranya membuat orang trans-hipnosis ketika seorang sudah trans-hipnosis maka seorang bisa bisa merasakan apa itu entah itu dorongan dari jauh entah itu bisa tidur dan lain sebagainya itu bisa terjadi teman-teman dan ini apakah bisa dilakukan semua orang ya enggak bisa kalau orang yang enggak tahu tekniknya enggak belajar tekniknya enggak bakalan bisa jadi saya kurang setuju kalau misalnya ilmu ini ilmu palsu ilmu ini settingan ya kurang setuju karena untuk membuat orang trans-hipnosis ya terus kemudian bisa dilakukan hipnosis non-perbal bisa bisa apa merasakan dorongan dari jalan jauh dan lain sebagainya itu bukan bukan hal yang mudah artinya harus mengirim subjek atau target atau mediator itu tadi masuk dalam kondisi trans-hipnosis itu tadi nah itulah agak musing ya tapi kalau misalnya teman-teman udah belajar hipnotis pasti paham lah ini ya pasti paham tapi ya secara garis besar intinya kalau hipnotis ini walaupun seperti itu ini lebih logis lebih logis tidak menggunakan mantra tidak menggunakan ritual bisa dipelajari siapapun bisa dipelajari siapapun tanpa mantra tanpa ritual beda dengan ilmu hikmah yang saya pelajari itu itu ada mantra-nya ada wiridnya kita harus ada syarat-syarat tertentu yang kita lakukan seperti kita harus lebih dekat dengan Tuhan dan lain sebagainya menjalankan pinta agama dan lain sebagainya itu tadi kalau ilmu hipnosis tidak peduli apapun agamamu kamu bisa kok melakukan hipnosis verbal dan non-verbal itu tadi kalau hipnosis non-verbal bagaimana cara mempengaruhi seorang dengan verbal hipnosis non-verbal mesmerism hipnotis tanpa kata seperti yang saya cekatkan tadi membuat mental orang tadi dia bisa itu tadi teman-teman walaupun ada ya saudara-saudara konten kreator lain yang yang menyatakan pokoknya kalau ada konten yang terang ke dalam terang ke dalam itu murni penipuan itu murni palsu iya gak apa-apa gak apa-apa berbeda pandangan berbeda pendapat itu boleh karena menurut saya agama saja agama saja di Indonesia itu berbeda-beda ada lima agama jangan kan jangan kan cuman ilmu seperti ini jadi wajar kalau cuman ilmu seperti ini berbeda pendapat berbeda pahaman ya wajar agama saja bisa berbeda-beda itu kan itu saja poinnya seperti itu jadi menurut saya seperti ini sering berbeda pendapat di luar sana itu karena seseorang itu berpendapat tidak sesuai lingkar kepalanya coba kalau misalnya seseorang itu berpendapat sesuai dengan lingkar kepala maksud saya seperti ini seseorang berpendapat berdasarkan apa yang dia pelajari berdasarkan apa sih backgroundnya gitu loh nah tapi kadang-kadang seseorang seperti ini kalau seorang melihat tayangan atau pertunjukan apapun yang kira-kira itu di luar lingkar kepalanya di luar apa yang dia pelajari wah langsung dia ngecam oh ini pasti palsu ini pasti settingan ini pasti dan sebagainya gitu kan apapun pertunjukannya ya wah pertunjukannya apa oh ini pasti jin ini pasti sihir dan sebagainya ada seperti itu orang melihat sulap ngilangin kartu dibilang jin dibilang sihir itu ada juga jadi ya segala sesuatu kalau kita belum tahu belum paham ya wajar menimbulkan kontroversi itu wajar nah makanya melalui video ini saya berpendapat berdasarkan tiga background saya saya adalah seorang praktisi bela diri saya juga pernah belajar ilmu hikmah saya juga pernah belajar hipnotis nah pertanyaan yang sering muncul adalah apakah ilmu seperti itu bisa diperhatikan dengan orang yang umum gitu saya jawab seperti ini selama saya belajar ilmu al-hikmah saya belum pernah di jalan misalnya dikeloyok orang berantem sama orang belum pernah belum pernah jadi saya belum pernah pemerhatikan ya mungkin seandainya mungkin nanti suatu saat saya tiba-tiba ada masalah di jalan saya dikeloyok terus ilmu itu tiba-tiba bisa mentalin orang baru saya percaya karena sebenarnya saya tipe orang yang yang logis gitu ya kalau belum menyaksikan itu benar-benar nyata saya belum percaya gitu tapi kalau misalnya selama itu belum bisa dibuktikan saya masih open mind masih menunggu sampai dengan itu masih sampai dengan itu bisa dibuktikan baru saya percaya gitu artinya saya tidak tidak yang wah saya tidak percaya ini itu palsu ini ya menurut saya masih terpada kemungkinan itu bisa terjadi kalau saya melihat langsung gitu intinya itu teman-teman intinya kita sering menghormati itu aja ya teman-teman itu menurut saya jadi siapapun yang menyaksikan video ini kita lebih cerdas kita berdamai jangan bikin rusuh dimanapun entah itu di sosmed tadi apa kita utamakan berdamaian mengedukasi boleh membuat orang cerdas boleh gitu harus itu malah harus mengedukasi membuat orang paham biar orang tidak paham itu harus menjadi kewajiban mengingatkan seorang yang ini salah yang benar seperti ini itu harus tapi memencah belah NKRI membuat kegaduan membuat keributan entah itu secara langsung maupun lewat media sosial itu bukan perbuatan yang baik menurut saya mungkin cukup itu saja pendapat dari saya pandangan dari saya lebih kurangnya saya mohon maaf saya eri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih